Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Untuk bisa terus berdakwah Amin Izin bertanya Buya Dulu saya pernah bernazar Karena mimpi buruk Kalau tidak salah nazarnya begini Buya Jika saya tidak mimpi buruk Saya akan sholat sunnah setelah sholat fardu Dan itu saya laksanakan terus Buya Tiap hari saya laksanakan Akan tetapi rasa malas pun datang Sehingga saya tidak melaksanakannya lagi Dan kemudian saya mendengar kabar Bahwa orang yang melanggar nazar Harus bayar kafaro Dan hal itu membuat saya berpikir untuk membayar kafaro saja Sehingga sampai bertahun-tahun Saya tidak menjalankannya lagi Buya Akan tetapi sekarang saya jadi gelisah Karena ada pendapat lain Bahwa nazar seperti itu Tidak bisa diganti dengan kafaro Sehingga saya ada niat Untuk menjalankan nazar itu kembali Akan tetapi saya bingung Karena dahulu saya belum tahu Bahwa sholat asar dan subuh itu Tidak ada sholat Mbak dia Mbak dia Apakah saya boleh melakukan sholat setelah Sholat asar dan sholat subuh Karena sudah menjadi nazar saya Dan apakah saya dikenakan kafaro Karena saya sudah melanggarnya Dan jika saya dikenakan kafaro Berapa kali saya harus membayarnya Buya Apakah satu kali Ataukah sesuai dengan yang saya langgar Karena sudah lama Buya Sekarang saya jadi menyesal Mungkin begitu Buya Syukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam urusan nazar melakukan sholat sunnah Tentunya di dalam menjalankan kesunnahan tersebut Adalah di waktu yang tidak diharamkan Maka Anda ingin melakukan sholat sunnah Sementara sholat sunnah pun tidak Anda tentukan Maka bisa jadi yang Anda ambil sholat sunnah itu Sholat sunnah rawatib Kobliyah ba'diyah Jadi Anda lakukan itu Kobliyah ba'diyah Tapi niatnya nazar Niatnya nazar Jadi Anda melakukan itu semuanya Tapi tidak di waktu Setelah asar, setelah subuh Karena hukumnya haram Tidak bisa menjalankan nazar Waktu seperti itu Baik Jika ternyata Anda Anda berjanjinya Tadi ingat Saya ingin setiap habis sholatnya Setiap habis sholat Saya melakukan sholat sunnah Setiap habis sholat Saya melakukan sholat sunnah Biasanya ini memang Ada sebagian orang itu Terlalu bersemangat Semacam itu Karena mungkin terlalu takut Dengan mimpi buruknya Kemudian dia Sampai nazar Setiap habis sholat Sementara ada kewalahan pada akhirnya Tapi bagi perindu kebaikan Sebetulnya sholat Kobliyah ba'diyah ini Tidak pantas ditinggalkan Apa sih yang menjadikan sebab Anda meninggalkannya Bukan kak Kobliyah subuh Ini suatu hal yang mulia Lakukan Kobliyah subuh Niatnya niat Kobliyah subuh Tapi kan Anda niat melakukan sholat sunnah Mohon maaf Tadi salah kami sebutkan Bukan membayar nazar Nazar Anda melakukan sholat sunnah Artinya Anda menjalankan sholat sunnah Memenuhi nazar Anda Jadi sholat sunnah bisa saja Anda jadikan Kobliyah ba'diyah Maka tidak perlu Anda bingung-bingung Kobliyah subuh Kobliyah zuhur Ba'diyah zuhur Dan seterusnya Nah Kemudian bagi yang tidak bisa menjalankan nazar Tidak bisa memenuhi nazar Bagaimana Ini ulama berbeda di dalam hal ini Yang tidak bisa menjalankan nazar Tapi Anda jalankan nazar Anda Semampu Anda Nah jika ternyata Tidak mampu menjalankan nazar Nazar apa saja Maka sebagian ulama Ada ini Membawa kepada Pertobatan Atau kafarah Seperti pertobatnya Orang yang pernah bersumpah Pertobatannya seperti itu Dibawa ke sana Biar segala sersai dan tuntas Memberi makan 10 orang Atau memberi baju 10 orang Atau memberdekakan Buddha Kemudian atau Puasa tiga hari Puasa tiga Tiga hari Tiga hari pun ulama berbeda Boleh berturut-turut Boleh tidak Sebaiknya berturut-turut Bahkan dalam mata kita Berturut-turut Atau tidak berturut-turut Tiga hari Selesai Setelah itu Anda Anda lega Anda punya urusan dengan Nazar yang sudah pernah Anda Anda langgar Setelah itu selesai Tuntas urusannya Tinggal Jangan berarti setelah itu Anda tidak melakukan Sholat sunnah Naudzubillah Maka orang beriman Sholat sunnah itu Ada martabatnya Yang paling tinggi Pangkatnya adalah Sholat sunnah Apa itu? Sholat sunnah Qobliyah ba'diyah Dikalahkan oleh Semua sholat sunnah Qobliyah ba'diyah itu Mengalahkan dengan Sholat tasbih Mengalahkan sholat terawih Dan seterusnya Qobliyah ba'diyah Sama duha Sama mitir Itu saja Semoga Allah mengampuni semuanya Dan semoga ini memacu Anda Untuk semakin banyak belajar Sehingga ternyata Anda Semakin tahu Dari sholat setelah asar Tidak boleh jadi tahu Rasa takut Anda ini istimewa Ingin melakukan yang halal Agar tidak dosa Punya nadar Ingin diselesaikan Insya Allah Terus belajar Dan semoga Allah mengampuni Dan semoga Allah selalu mengangkat Derajat Anda Wallah alam bisawab Terus belajar Terus belajar Terus belajar